Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mungghala la hawla wa la quwata illa billah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita yang masih membahas tentang ilmu lahu untuk pemula Setelah sebelumnya kita membahas di bab 1 adalah tentang kalam dan macam-macamnya kemudian jenis-jenis fi'il lalu banyak sekali ciri-ciri fi'il, ciri-ciri isim kemudian huruf lalu kita membahas tentang i'rob dan isim-isim yang mu'rob adapun sekarang kita masuk kepada kebalikan dari i'rob yaitu mabni kalau i'rob itu bisa dirubah rokat terakhirnya suatu huruf tersebut atau suatu kalimat tersebut afan suatu kalimat ya bukan huruf ya adapun mabni tidak bisa dirubah suatu kalimat itu kalau mabni ya mabni dia itu saja sampai hari kiamat ya lafadnya kemudian disini saya katakan definisi mabni yaitu apa lawan dari kata i'rob antonim ya antonim ya antonim diddu kalau dalam bahasa Arab diddu kalau sinonim kalau bahasa Arabnya adalah muradif kemudian mabni itu yaitu tidak berubahnya harokat akhir suatu kata walaupun dimasuki alat nasob alat jar atau jazam nanti kita akan contohkan kemudian mabni ada dua macam ada mabni isim atau bisa disebut dengan isim mabni kemudian yang kedua adalah mabni fi'il atau bisa disebut dengan fi'il mabni sebagaimana di di mu'rob ada isim mu'rob yang kita sebutkan sudah ada sembilan kemudian ada fi'il mu'rob yaitu fi'il mudore yang tidak bersambung dengan nuniswa dan nuntaukid lalu yang ketiga macam-macam isim mabni ini sekarang kita bahas tentang macam-macam isim mabni yang pertama adalah dhamir dhamir apa artinya yaitu kata ganti dhamir terbagi menjadi dua menjadi dua bagian dhamir mustatir dhamir mustatir ini tidak nampak yaitu dhamir yang tidak terlihat atau tersimpan pada fi'ilnya darosa semisal ada fi'il darosa yaitu belajar itu menyimpan dhamir dia bisa kita artikan dengan dia telah belajar tapi tidak tertulis disitu dhamirnya itu namanya dhamir mustatir ya derusu sama dia sedang belajar udrus belajarlah ya belajarlah ada dhamir situ anta ya belajarlah kamu gitu tapi tidak terlihat situ dhamirnya nah itu namanya dhamir mustatir kemudian sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala ya dalam banyak ayat ya tentang dhamir-dhamir mustatir kul kul nah disitu ada dhamir mustatir disitu ada fi'il amar ya kul maksudnya adalah kul anta ya muhammad biasanya yaitu maknanya tapi disebutkan kul ya sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala kul in kuntum tuhibbunallah fatta bi'uni katakanlah siapa yang disuruh mengatakannya itu nabi muhammad dikatakan pada umatnya kul in kuntum tuhibbunallah fatta bi'uni kalau kalian mengaku wahai umatku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala fatta bi'uni maka ikutilah aku yaitu nabi muhammad s.a.s ya ada pun kemudian yang kedua yaitu dhamir zohir dhamir apa zohir yaitu dhamir yang terlihat bersama fi'ilnya ya banyak ya yang pertama adalah dhamir rofa munfasil jenis-jenis dhamir dhamir terbagi menjadi dua yaitu yang pertama tadi mustatir dan luhir itu secara apa secara nampak dan tidak nampak ada pun secara nyambung dan tidak nyambung domir juga terbagi menjadi dua yang pertama adalah munfasil munfasil itu tidak nyambung kemudian nanti yang kedua adalah muttasil muttasil itu nyambung seperti ini muttasil ada pun munfasil seperti ini ya berpisah domir munfasil artinya domir rofa yang terpisah dari fi'ilnya contoh ya kita harus hafal ini ya huwa humahum ya nah itu semuanya domir rofa munfasil nanti insyaallah dituliskan kemudian yang berikutnya adalah domir nasob munfasil artinya adalah domir yang nasob dan terpisah dari fi'ilnya contoh apa contoh domir nasob munfasil di surat al-fatihah setiap hari kita baca ini berpisah dari fi'ilnya awud billahi min syaitan rojim bismillahirrahmanirrahim ya firman Allah subhanahu wa ta'ala iyyaka iyyaka na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya fi'ilnya kan nasta'in itu dan na'budu yaitu fi'il fi'il mudarek dia maka disitu ada iyyaka lihat disitu ada iyyaka itu namanya domir nasob munfasil domir nasob munfasil itu muqaddam dia didahulukan di dalam surat al-fatihah itu kata para ulamak yufidul hasor yaitu berfaedah untuk apa pembatasan yaitu artinya hanya kepadamulah ya Allah saya menyembah hanya kepadamulah ya Allah saya meminta pertolongan ini tidak boleh menyembah meminta pertolongan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala nah itu maknanya dalam sekali ya kemudian yang berikutnya adalah domir rofa muttasil ya domir rofa apa muttasil yaitu domir rofa yang bersambung dengan fiilnya dan domir tersambung sebagai pelakunya yaitu fa'il contoh lalu kemudian lalu kemudian yang berikutnya domir nasob muttasil ya kalau tadi rofa muttasil ini nasob muttasil contoh farrohu farrohum farrohum farroha farrohum farrohunna farroka farrokum farrokum farroki farrokum farrokunna farroni farrona ya semisal dalam sebuah hadir sebanyak ya amarona rasulullah s.a.w amarona lihat amarona anun disitu adalah domir nasob muttasil amarona rasulullah s.a.w rasul telah memerintahkan kepada kami lihat amarona rasulullah s.a.w ya kemudian yang berikutnya adalah dan yang terakhir adalah domir jarmutasil domir jarmutasil yaitu domir yang bersambung khusus untuk isim khusus untuk isim dan dia mesti sebagai muttaf ilaihi dan dia biasanya didahului oleh huruf jar atau yang lain seperti alaihi fihi minhu itu semuanya adalah domir jarmutasil dan dia kalau tidak sebagai macerur mabni fi mahali jarin dimasuki huruf jar atau muttaf ilaihi muttaf muttaf ilaihi kita coba tuliskan di papan tulis tentang domir ini agar menjadi jelas bagi kita semuanya isim mabni itu mabni adalah lawan dari e-rob mabni ada dua isim fi'il mabni pembahasan kita masih disini pembahasan kita masih di isim mabni yang pertama adalah domir domir itu apa kata ganti kata ganti itu nanti ada kata ganti pertama kata ganti kedua kata ganti ketiga lihat disini jenis jenis-jenis domir atau domir dibagi menjadi dua menjadi dua secara apa secara nampak dan tidaknya yang pertama adalah mustatir kemudian yang kedua adalah zohir zohir itu nampak mustatir contoh ya darosa darosa ya dia belajar dia telah belajar ya mana domirnya tidak kelihatan tidak kelihatan tidak kelihatan disini ya dia tersimpan pada fiilnya ada pun domir dohir maka ini yang akan kita bahas akan kita bahas domir dohir terbagi menjadi dua ya ada dua ya yang pertama yang pertama adalah ini terbagi terbagi dua yang pertama adalah muttasil atau munfasil ya munfasil munfasil ini apa terpisah kemudian yang kedua adalah muttasil nah ini apa nyambung ya ini nyambung tulisannya gini mun munfasil nah ini muttasil nah salah satu nah muttasil atau munfasil dibagi menjadi dua yang pertama adalah rova rova munfasil nah ini nasop muttasil munfasil nah contoh rova muttasil adalah ya banyak sekali ini huwa harus kita hafal ya humahum hiya humahuna anta anta antuma antuma antum antum anti antuma antuna anta nah nah ini semua adalah domir rova munfasil ini adalah ya kata ganti ketiga kata ganti kedua kedua ini adalah kata ganti ke pertama dalam bahasa arabnya ini adalah gaib domir gaib gaib ya kemudian yang ini gaibah karena untuk perempuan kalau ini adalah mukhotob nah kalau yang ini adalah mukhotobah 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 nah kalau ini adalah mutakalim mutakalim adalah saya yang berbicara kalau ini mukhotobah atau mukhotob adalah yang lawan bicaranya yang diajak bicara kamu ya ada pun gaib adalah yang tidak diajak bicara yaitu kita katakan dia ya dia gitu kalau saya sedang bicara dua orang misalnya nah berarti saya sama dia itu berbicara dengan mukhotob ya saya mutakalim dia mukhotob yang saya ajak bicara kamu kapan makan ya kamu mau kemana lalu saya menanyakan kepada dia dia teman kamu nah itu namanya domir gaib ya dia gitu kemudian domir apa nasop mun fasil domir nasop mun fasil lihat sini domir nasop mun fasil yaitu iya 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 huma iya huma iya iya ha iya huma iya hunna iya 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 ini adalah domir nasob nasob munfasil sebagaimana banyak kita sering dengar ini ya ini ya contoh contoh dari real dari Al-Quran nah ini diantara domir-domir rova munfasil yang ini dan pun ini adalah nasob munfasil kemudian sekarang kita beralih pada domir rova mutfasil domir rova mutfasil domir rova mutfasil kita alihkan ke sini saja rova mutfasil kita pakai isim korua kita pakai fi'il korua ya bukan isim korua ini fi'il korua membaca karena sekarang bulannya Al-Quran nih bulan Ramadhan kita pakai membaca nah kalau mengikuti itu ya kita susunannya mengikuti domir rova munfasil itu ya tapi ini sudah disambung dengan apa fi'ilnya korua 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 Korok ata Korok na Ya Kemudian Korok ta Korok ta Korok tumah Korok tum Korok ti Korok Tumah Korok tu Korok tu Korok na Lihat sini Lihat ini korok a ini donger hua Ini Huma Ini hum Ini hia Huma Huna Anta Antuma Antum Anti Antuma Antuna Ana Nahnu Ananah Ananah Lihat sini Nah Domir Rovak mutasil Yaitu pada Dimana saja Domir rovak mutasil Adalah Ini Yang pertama adalah Satu Yang kemudian Dua Ini satu Dua Ini tidak masuk ya Kemudian yang Berikutnya adalah Tiga Lalu Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Nah inilah semua yang namanya Domir rovak mutasil Mana Rovak mutasil Rovak mutasil Sebagai apa Pelaku Ini pelaku semua Korotu Saya yang Saya membaca Korokna Kami membaca Yaitu semuanya adalah Fa Adalah Fa Ya Mereka adalah Fa Fa Ada berapa Dua belas Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Nah kemudian kita beralih kepada Yang nasob Yang nasob Mutasil Yang domir Yaitu domir apa Bersambung dengan Fiilnya Dan dia sebagai Maf'ul bihi Dia sebagai Maf'ul bihi Nah disini Contohkan ya Farrohu Farrohumah Farrohum Farrohum Kemudian Farroh Farroha Farrohumah Farrohun Farroka Farroh Farrohum Farroh Farroki Farroh Farrohumah Farrohumah Farroh 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 Ya ini semua adalah Ya ini Sebagai apa Objek Kalau ini semuanya adalah Sebagai fa'il Lihat nih Ini namanya Adalah domir Nasob mutasil Kemudian yang terakhir Adalah domir jermutasil Dia Ini nasob ya Nasob mutasil Kemudian berikutnya adalah Jermutasil Dia kalau tidak bersambung Ada dua kemungkinan Bersambung Dengan Huruf jar Atau sebagai Mudaf ilaihi Dan dia selalu Fimahali jarin Contoh Contohnya Banyak sekali ya Angka Anhu Dan lain sebagainya Itu namanya semua Domir Jermutasil Semoga Ini Bermanfaat Tentang domir Memang agak rumit Tapi Kita perlu fokus Perlu untuk Apa namanya Konsentrasi ya Konsentrasi ya Untuk membahas ini Timur Raja Diulang-ulang lagi Karena Pembahasan domir Sangat penting sekali Dan akan Kita Bahas terus Dan akan Berkesenambungan terus Ketika kita praktek Membaca kita Pasti kita akan Jumpai Domir Dan setiap ayat Di dalam Al-Quran Hampir-hampir Ya Penuh dengan Domir Entah itu Mutasil Atau Munfasil Entah itu Domir Mustatir Ataupun Zohir Maka perlunya kita Zobet Yaitu apa Kokoh Menghafal Istilah-istilah Lalu Menghafal Yang sudah kita tuliskan Ini Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Merahmati kita semuanya Memberikan taufi Kepada kita Sehingga Kita mudah Di dalam Mempelajari Ini semuanya Dan besok Insyaallah Kita akan lanjutkan Isim-isim Domir Yang lain Masih ada Tiga lagi Dan kemudian Kita beralih kepada Fi'il Fi'il yang Mabni Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan taufi Kepada kita semuanya Memberikan kelancaran Terhadap Ibadah Puasa kita Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Mengumpulkan kita Di surga Allah Subhanahu wa ta'ala Assalamuala Nabi Muhammad Wa ala Alhi wa sallam Subhanahu wa wa bihamdika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanahu wa ta'ala 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 Terima kasih.